Saat meninjau vaksinasi untuk pelajar di Madiun, Presiden Jokowi Dodo juga sempat melakukan konferensi video dengan sejumlah guru di berbagai daerah pada 19 Agustus 2021. Dalam pertemuan virtual tersebut, seorang kepala sekolah di Pekanbaru menangis di depan Presiden Jokowi. Ia mengaku rindu ingin menggelar sekolah tatap muka. Dilansir tribunews.com, wanita tersebut adalah kepala sekolah SMA Negeri 5 Pekanbaru bernama Elmi Gurita. Sebelum menangis, ia juga curhat kepada Jokowi. Ia mengaku rindu dengan anak-anak dan ingin sekolah digelar kembali. Tak lupa, ia pun juga berterima kasih kepada Jokowi yang telah memfasilitasi vaksin masal. Melihat Elmi yang menangis, Jokowi pun mencoba menenangkan. Jokowi pun mendoakan agar setelah vaksinasi rampung dan tercipta heart immunity, pembelajaran tatap muka bisa kembali digelar. Namun, untuk sementara Jokowi menyebut sekolah masih harus melakukan pembelajaran jarak jauh antara belum semua siswa mendapatkan vaksin. Seperti diinformasikan bahwa saat ini vaksin akan disasarkan pada anak usia 12 hingga 17 tahun sebanyak lebih dari 26 juta orang. Jokowi berharap para siswa segera dapat belajar tatap muka di sekolah selesai pengadaan vaksinasi ini selesai. Anak kami tidak mudah terpapar dengan corona. Sudah tatap muka, Bu. Belum, Pak. Mohon izin, Pak. Kami sebetulnya sudah rindu dengan anak-anak kami, Pak. Kami sudah ingin untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati